Quick Response Indonesian Standard atau KRIS kerap disalahgunakan sebagai alat pembayaran dalam pengisian deposit judi online. Meski barcode KRIS sudah diblokir, Komisi 11 meminta BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum untuk menindak tegas para pelaku. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyebut karena keterbatasan wawenang BI perlu berkoordinasi dengan OJK dan APH untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Mulai dari menutup rekening hingga memberi sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah mitigasi yang pertama langsung menutup barcode KRIS yang dimiliki dari mercant-mercant yang selama ini menjadi member. Dan kemudian mengkoordinasikan dengan ASPI Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan kemudian untuk penutupan rekeningnya karena harus melalui Otoritas Jasa Keuangan dan APH maka harus dikoordinasikan dengan OJK dan APH. Itu langkah tindakan yang cukup efektif. Nah tinggal kita lihat nanti sejauh mana OJK dan APH bisa menindaklanjuti penutupan rekening dan memproses hukum terhadap penggunaan KRIS sebagai alat untuk bertransaksi dalam judi online. Kamru Samad menilai kebijakan ini sudah tepat, DPR akan terus mengawasi implementasi penindakan oleh OJK dan APH agar efektif memberantas penyalahgunaan KRIS dan judi online. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan.